Intro Dongeng Donghua, perjuang dirana kaisar, Dewa Xioian, Part 13 Setelah mengetahui tentang Cailin dan Qinglin, satu-satunya sinar di hati Xioian akhirnya diturunkan Setelah dia tidak khawatir, Xioian dapat mengabadikan dirinya untuk kultifasinya dengan lebih penuh perhatian Awalnya, Xioian masih memikirkan bagaimana melanjutkan langkah kultifasi berikutnya Tetapi, Li Ben menunjukkan cara untuknya Ini bahkan Putian Yung merasa sangat kecam untuk membunuh langit Hanya dalam pertempuran yang sulit seperti itu, kultifasi dapat mencapai hasil yang tidak terduga Tentu saja, jika Anda tidak memperhatikan, sangat mungkin untuk mengakhiri hidup Anda Namun, sebelum pergi untuk membunuh langit, Xioian pasti akan membuat beberapa persiapan Pertama, dia harus pergi ke istana obat roh Dan pertama-tama, dia harus menemukan cara untuk mengembalikan daun peri iblis yang rusak parah ke tempatnya Keadaan puncak Hanya dengan cara ini, Xioian mungkin bisa selamat dari kengerian Putian Yung Seperti pembunuhan di api penyusian Dalam setengah tahun berikutnya, Xioian tidak butuh waktu lama bagi Xioian untuk melanjutkan perjalannya Sepertinya, dia tidak akan pernah cukup kuat Dengan kekuatan Xioian saat menjadi lebih kuat Lebih yang dia hubungi menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi Dan musuh-musuhnya secara alami menjadi lebih kuat dan lebih kuat Oleh karena itu, kekuatan Xioian masih belum mampu mengimbangi Kali ini, naga langit emas hampir membunuh nyawa Xioian Semua ini membuat Xioian sadar kembali dan mendapatkan pemahaman baru tentang kekuatannya sendiri Kekuatannya jauh dari cukup Setelah mengunjungi semua orang tua Xioian mengemas beberapa anggur dan teh yang enak Ini saatnya menginjakkan kaki di batera Jingyue juga menggunakan bagi Jingyu untuk datang ke aliansi Dewa Berjuang selama ini Batera yang digunakan sebagai bahan perbaikan untuk memperkuat batera Tetapi ketika Wu Tian Yu pergi, dia sudah menyiapkan formasi untuk Benua Dodi Dan dia harus mundur dari tempat Benua Dodi dan alam besar milik mereka Ketika Xioian pergi, dia sudah memberitahu Xio Wu Tian Dan bahkan menyerahkan semua darah jiwanya kepada Xio Wu Tian Adapun Xio Wu Tian, meskipun Xin Tianlong telah mencari jiwanya dua kali Xioian memperbaikinya Pilih terbaik yang keluar Benar-benar memperbaiki luka lamanya Membuat Xio Wu Tian sekali lagi merasakan perasaan binatang yang sedang naik daun di tubuhnya Dengan perasaan ini, mata Xio Wu Tian tiba-tiba menjadi cerah Dan dia mampu berkultivasi setidaknya untuk waktu yang lama Tanpa terlihat begitu membosankan Selain itu, formasi akan mundur Benua Dodi dari sini Menuju Guang Yantian, Gong, Liayang Tian, Gong, dan banyak alam Dewa Rara Alam ini akan mengabadikan sumber daya di Benua Dodi Jadi tidak perlu menguatir tentang Benua Dodi sumber daya Bahkan tidak mungkin membayangkan bagaimana Benua Dodi dapat berkembang setelah ribuan tahun dan beberapa bulan Dengan dukungan sumber daya yang cukup, lebih banyak pembangkit tenaga listrik pasti akan diproduksi Ketika Xio Yantian membalas dendam di alam ini, dia bahkan membawa banyak pembangkit tenaga listrik Benua Dodi Apa yang mereka lihat dan dengar juga akan memainkan peran penting dalam pengembangan Benua Dodi di masa depan Tentu saja, permisnya adalah bahwa Benua Dodi dapat aman dan sehat Xio Yantian mencoba mengatur susunan teleportasi yang sia-sia di Benua Dodi Meskipun pada akhirnya tidak sepenuhnya berhasil Xio Yantian meletakkannya kembali di atas Dia tidak dapat mencapai Benua Dodi dalam satu hari Tetapi, dia mampu melakukannya dalam satu bulan Namun, jika bahaya nyata datang Bahkan jika Xio Yantian tiba dalam sebulan, itu akan terlambat Akar dari segalanya adalah untuk sepenuhnya membasmi klan Jin di aliansi Dodi Hanya dengan cara ini, Benua Dodi dapat benar-benar aman Setelah melakukan semua ini, Xio Yantian akhirnya mengangkat kepalanya dan melihat ke laut kosong Angka tak kenal takut berubah menjadi kumpalan asap dan menghilang di Benua Dodi Kali ini, kembalinya Xio Yantian telah membersihkan beberapa hambatan bagi Benua Dodi Di saat yang sama, saya tidak berharap itu menyebabkan masalah yang lebih besar di aliansi Dewa Pertempuran Itu juga membuat Xio Yantian merasa sakit kepala Tetapi, tampaknya semuanya berada di bawah pengawasan yang memuliah Dan seharusnya tidak ada masalah besar Dan setelah pertempuran ini, Xio Yantian memiliki lebih banyak keraguan di hatinya Kuil kuno mungkin tidak tampak begitu sederhana saat ini Setidaknya di kuil kuno, Xio Yantian belum pernah bertemu dengan ahli yang kuat Seperti Li Bei dan Bu Tianyu Tetapi, mereka tampaknya mengikuti pengaturan kuil kuno Menunjukkan bahwa kuil kuno lebih ini bahkan lebih besar dari imajinasinya Tentu saja, aliansi Dewa Pertempuran mungkin tidak sesederhana yang terlihat sekarang Jika saja Jin Tai Wei yang abadi kekuatan tersenyum sejati dari kuil kuno mungkin tidak mustahil Dunia bawah tetap sama Di permukaan mereka tampaknya memiliki kemampuan untuk menyingkirkan aliansi Dewa Pertempuran Tetapi, mereka tidak melakukan ini Yang juga berarti bahwa aliansi Dewa Pertempuran kemungkinan akan sangat rumit Ini adalah aliansi dalam hati Xio Yantian Hanya berbicara tentang Xintai Wei Xio Yantian tidak bisa melawannya Mungkin hanya ketika Dia sendiri keraguan di hati Xio Yantian Ini bisa perlahan teratasi saat kekuatannya sudah naik ke level yang cukup kuat Bahtera terbang ke Nanling Void Dengan kecepatan ekstrim Butuh waktu 100 tahun untuk mencapai obat menjerat surga Dan ini adalah perjalanan panjang Ketika Bahtera mencapai kecepatan ekstrimnya Namun, setelah keluar dari Benua Dodi Suasana di Bahtera berubah secara signifikan Dari waktu ke waktu Saya bisa mendengar tawa seperti lonceng perak Saya melihat dua sosok Anda dan saya di geladak Xio Yantian melakukannya Banyak camilan kecil keluar Dan menjalani dunia dua yang bahagia Adapun Xio Yantian dan Xio Yantian Ding Yue dan Xia Iseng Kui Benar-benar diabehkan Xia Yantian Kui duduk di geladak Menata diagonal pada dua orang Yang sedang jatuh cinta di ujung yang jauh Matanya memancarkan tatapan membunuh yang kuat Aku tahu, aku akan membawa Duwe Lei Ji di kapal juga Jadi iri padaku juga Jadi iri padaku juga Wajah Xia Yantian Kui marah Setelah dia selesai berbicara Ding Yue melihat dengan dingin di samping wajahnya Jika kamu berani membawa hal-hal najis itu ke dalam Bahtera Aku akan membunuhmu Ding Yue berkata dengan dingin Xia Yantian Kui terkejut Dan buru-buru menyerah untuk tersenyum Aku hanya bercanda Aku hanya melihat tetap bahagia Dan bahagianya Tuan Muda Xio dan yang lainnya Aku sangat iri Atau kita akan sebentar saja Kata Xia Yantian Kui Sambil melihat di dingyue Begitu kata-kata itu keluar Ding Yue mengangkat tangannya Memegang ke pedang panjang di tangannya Dan menampas ke arah Xia Yantian Kui Embryo warna tua Lihat pedangnya Kayan melukis di Bahtera Tiba-tiba agak aneh Kau dan aku Sambil memukul dan membunuhku Sepertinya Membuat perjalanan panjang ini Tidak terlalu membosankan dan membosankan Tentu saja Seratus tahun berkultivasi setan gila Xio Yantian secara alami Tidak akan sia-sia Selain melakukan beberapa hal yang harus dilakukan dengan Xio Qi Xio Yantian juga mengambil teknik alkimia Yang hampir tidak digunakan Dan mulai memperbaiki beberapa pil Itu adalah mempersiapkan persendian untuk membunuh langit Dan persediaan pil yang kuat secara alami sangat diperlukan Xio Yantian terutama memurnikan dua jenis pil Satu adalah penyembuhan Dan yang lainnya adalah suplemen pertempuran Keduanya jenis pil juga paling banyak digunakan oleh Xio Yantian Mereka adalah Xuantian Bulin Dan Shen Yi Chong Yuan Pil Tetapi Xio Yantian telah sangat meningkatkan tingkat pil Namun Memurnikan obat-obat ini hanya dapat menghangatkan Xio Yantian Lagi pula menurut Li Bei dan Hu Ziyan Yu Jika Anda ingin memperbaiki klon iblis abadi Tingkat obat-obatan yang disempurnakan tidak akan rendah Atau bahkan lebih tinggi Waktu 100 tahun tidak lama atau singkat Xio Yantian juga membuat persiapan yang cukup untuk alkimia berikutnya Di batera ada tungku pil di depan Xio Yantian Tentu saja dia benar-benar bisa memurnikan pil tanpa tungku pil Tetapi suhu nyala api akan sulit dikendalikan Jadi setelah mempertimbangkan semua orang di interpit Xio Yantian masih memilih untuk memperbaiki obat dengan tungku pil Meskipun dapat dipisahkan dari tungku pil Itu tidak berarti bahwa tungku pil Tidak memiliki efek dalam pemurnian obat sebaliknya Tungku pil dapat sangat meningkatkan tingkat kesebersihan alkimia Dan lebih aman untuk tingkat pil Jadi saya ingin membuat yang bagus pil Tungku pil yang baik sangat diperlukan Adapun Yantian muding sudah lama tidak dapat mengimbangi kekuatan Pipe pemurnian Xio Yantian Tapi untungnya Xio Yantian mengendalikan api dengan akurat dan hati-hati Tidak hanya dia tidak meledakan kuali Dia juga memainkan peran dari tungku pil Dalam 100 tahun Xio Yantian mengurnikan sejumlah besar pil Dan dalam kekecap mata pemberani berlayar ke non-link void Setelah memasuki non-link void Laut void ini ternyata memiliki pemandangan yang sama sekali berbeda dari yang lain Tiga laut kosong Melihat sekeliling seluruh lautan kosong ternyata berwarna biru Biru seperti istana surgawi Seolah-olah berada di negeri Dongeng untuk sesaat Membuat semua orang memandang lautan kosong ini dengan curiga Obat spiritual Tianggong ada di kekosongan Anling Secara alami adalah dunia yang sangat terkenal Justru karena keberadaannya itulah yang menarik banyak orang untuk datang ke sini Ketika mendekati ramuan surga Lingkungan tidak lagi sepi Dan banyak batera dapat terlihat berputar-putar Dan juga sangat hidup Kuil obat juga merupakan ruang kosong Tetapi polanya sangat aneh Seperti namanya Seluruh kotak kuil obat dibangun di atas langit Ada pun daratan di bawah Melihatnya itu adalah bahan obat skala besar Kebun pembibitan pada saat ramuan Tianggong Ada aroma Obat yang kuat Seteguh aroma obat mungkin terhirup ke dalam rongga hidung Orang lain mungkin menemukan baunya sangat tinggi Tetapi di hidung seorang apoteker Mereka mencumpil tingkat tinggi Obat musyarat Tianggong sangat makmur Ada menara gantung yang tak terhitung jumlahnya di Tianggong Saat memasuki Tianggong Semua jenis pertempuran dibatasi secara ketat di sini Semua harus terikat pada jiwa dan darah untuk memasuki Tianggong Ini bukan waktu yang baru Bagaimanapun keamanan istana obat roh harus dipastikan Jadi setiap orang yang masuk perlu menggunakan darah jiwa sebagai kontrak Xuyen dan yang lainnya juga menyerahkan perbuatan jiwa mereka Dan memasuki roh istana obat Karena seluruh Tianggong dibangun di udara Itu tidak dapat dihindari untuk terbang Dan sosok yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat terbang di sekitarnya Saat memasuki Tianggong Suara hirup pikuk orang juga menyebar ke telinga semua orang Xuyen huwi sepertinya biasa Menghilang setelah memasuki istana Tampaknya Xuyen huwi selalu sangat bersemangat kemanapun dia pergi Dan Xuyen tidak repot-repot mengatakan bahwa dia akan pergi ke sana Tidak menghirankan bahwa hal pertama yang menarik perhatian Xuyen ketika memasuki istana jurgawi adalah rumah lelang yang sangat besar Jadi tidak menghirankan jika rumah lelang itu rame Melihat rumah lelang, saya mendatang baru Dan saya tidak tahu tempat ini Jangan baik Karena rumah lelang adalah yang pertama yang terlihat Xuyen setiap memasuki rumah lelang untuk mengetahui pasar terlebih dahulu Dan tingkat obat Apa obat mencerap Tianggong ini? Berjalan ke rumah lelang yang meka ini Ia dibangun seperti istana yang layak disebut sebagai istana jurgawinya Tetapi dimanapun itu, napasnya penuh dengan dan siang yang kuat Rumah lelang menyiapkan banyak pintu masuk Dan Xuyen memilih tapi secara asa Namun sebelum masuk, rumah lelang memiliki orang khusus untuk didirikan Setelah Xuyen masuk, dia sangat sopan dan tenang Serta menyambutnya dengan sebuah senyuman Halo Tahun terhormat Saya ingin tahu Apakah anda datang ke rumah lelang elusir untuk mencari obat atau memperbaikinya? Orang yang menyiapkan Xuyen dan yang lainnya adalah seorang wanita dengan sosok yang baik Dan persona yang menawan Tidaknya itu menyenangkan Mencari obat? Jawab Xuyen Oke, pil jenis apa yang kamu cari? Saya merekomendasikan pelelang terdekat untuk anda Wanita itu tersenyum Pelelang ini tidak hanya disingkatkan Tetapi juga telah berkembang ke tahap yang sangat matang Perpisahan Produk suci Xuyen berhenti Dan wanita itu tersenyum sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu Apakah kelas pil yang dibutuhkan VIP adalah produk ajaib? VIP datang bersamaku saat ini Pelelangan baru saja dimulai Semua pil yang dilelang adalah produk ajaib Keberuntungan VIP sangat bagus Wanita itu memimpin jalan saat Xuyen masuk ke ruang lelang besar ini Ukuran dan kompleksitas seluruh ruang lelang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Namun jelas bahwa rumah lelang sebesar ini telah lama mengetahui situasi seperti itu Jadi ada banyak orang berdedikasi yang bertanggung jawab untuk menjaga seluruh ruang lelang Tetap teratur Xuyen dan yang lainnya juga memasuki pelelangan di bawah kepemimpinan wanita itu Saat ini pusat masih memperkenalkan obatnya Di lapangan seorang wanita dengan postur yang elegan Di dalam kotak batu giok di telapak tangannya sangat ramping Diletakkan pil bulat dan beraroma Ketika dia melihat pil ini mata Xuyen juga sedikit cerah Lagi pula ramuan yang Xuyen lihat sebelumnya Termasuk ramuan yang dia sering Masih dalam tahap produk suci Ada pun produk suci suara ramuan itu satu tingkat lebih tinggi dari produk suci Ada semacam ramuan yang Xuyen lihat sebelumnya Termasuk ramuan yang dia sering Masih dalam tahap produk suci Ada semacam fluktuasi aroma obat yang hanya dapat dirasakan oleh apoteker Tetapi apoteker tingkat yang lebih tinggi Dapat melihat betapa luar biasanya pil ini secara istilah Ini adalah pil kebangkitan sembilan surga Ini memiliki efek perlindungan yang kuat Setelah menelannya Itu dapat memecahkan dan mempertahankan serangan jiwa dari jiwa yang kuat dari domain Harga awal 500 juta pil divini origin ki Begitu komentar ini keluar Xuyen yang berjalan terhuyung-huyung 500 juta pil kiasal ilahi Ini bukan jumlah yang kecil Setidaknya Xuyen berpikir begitu Pisen yuan ki adalah sumber daya Menggunakan 500 juta pisen yuan ki Untuk membeli serangan yang melawan kekuatan jiwa Tampaknya tidak ekonomis Tetapi kemudian saya memikirkannya Beberapa orang dengan kekuatan fisik dan ranah kekuatan yang kuat Bagaimanapun juga mereka tidak dapat menjaga kekuatan jiwa Dan pil semacam itu disiapkan tanpa masalah Dan bahkan ketika mereka menghadapi generasi dengan jiwa yang kuat Mereka bisa berdiri sangat berpenfaat Jangan lupa untuk menjaga kekuatan jiwa